Pemirsa Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Moara Sabak Barat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara pilihan presiden dan wakil presiden calon legislatif tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jambi, serta DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum 2024. Rapat pleno tersebut dilaksanakan di kantor camat Moara Sabak Barat, dibuka oleh Ketua PPK Andri Sahadat pada Sabtu 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hadir dalam rapat pleno tersebut camat, Kapolsek, Panwas Jam, serta para saksi dari masing-masing partai politik. Andri Sahadat menjelaskan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden dan legislatif dilakukan secara berjunjang. Menurutnya, pelaksanaan pleno terbuka tingkat kecamatan ini dilaksanakan untuk merekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dilaksanakan di tempat pemungutan suara atau TPS. Andri juga menjelaskan, untuk para saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang telah ditandatangani oleh masing-masing partai politik dan tipasangan calon presiden dan wakil presiden. Terkait ada kendala di perhitungan sireka, PPK Kecamatan Moral Sabak Barat melakukan perhitungan suara dengan cara manual. Kalau untuk sejauh ini, kendala pada saat ariha, itu banyak KPPS yang belum merekap karena mungkin lantaran pekerjaan ini sampai subuh hari dan KPPS mau cepat sehingga kami memutuskan pada saat rekapitulasi di kecamatan make yang manual dan langsung dieksekusi dan kami foto di tingkat kecamatan Moral Sabak Barat. Untuk pemilu 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari tahun 2024 mata pilih yang ada di Kecamatan Moral Sabak Barat adalah 16.258 itu tersebar di 63 TPS yang ada di 7 pelurahan di Kecamatan Moral Sabak Barat. Berjalan dengan lancar dan tidak ada sesuatu yang menghalangi rekapitulasi tersebut. Karena mengapa? Karena kalau kita lihat dari pelaksanaan pilek tersebut di tengah-tengah masyarakat Alhamdulillah di Kecamatan Moral Sabak Barat tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Irwan Udin berpesan kepada seluruh saksi dari partai politik dan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menjaga kondusivitas dalam rapat plenu tersebut pemilu merupakan hajatan nasional yang berintegritas. Kontributor BTV Nilana Sutyon melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur.